Halo semua kembali lagi di channel Neva and Family Group Neva Host Kali ini kita akan review Sinbihau Season 5 Special Rion Raymond Mari kita saksikan bersama Video sebelumnya kita sudah membahas trailer 5 special episode The Chronicles of Vision and Success Yang akan tayang 14 Juli 2023 jam 2 siang di TV Inc ya teman-teman Di sini Hari yang sedang bermain di museum Gyeongbokgung Tiba-tiba gempi dengan kekuatannya membawa mereka ke zaman dinasti Doseon Kemudian bertemu dengan putri yang ternyata mirip dengan Kohari Bagaimana cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana tetap di channel Neva and Family Group Neva Host Oke lanjut Sin pertama kita diperlihatkan Rion yang kembali ke sekolah Karena punya tujuan tersendiri untuk menghentikan wabah virus mata merah Di sini Rion berkesimpulan ada kaitannya dengan makhluk yang berbahaya Kemudian adekan di mana Rion yang tiba-tiba menjadi Kate Dan terlihat sedang mengancam salah satu makhluk yang Mimin sendiri Berprediksi bahwa yang Rion ancam adalah makhluk Dewa Asmaraya Yang sudah dikalahkan di episode sebelumnya Di sini Rion yang sudah menjadi Kate Karena amarahnya yang meluap-luap Yang menjadikannya kekuatan kegelapan Rion akhirnya bangkit Atau keperibadian ganda Rion Mata Rion seperti mata yang dimiliki oleh Sang Guru Luman Saat menjadi vampir jahat Nah karena itu Mimin baru menyadari Kalau film spesial Opa Vampir Cahaya Identik dengan Rion Yang memiliki kekuatan kegelapan dan cahaya Hmm bagaimana menurut sahabat Neva? Oke lanjut Di sini Rion mengeluarkan kartu ungunya Dan membentuk asap hitam yang identik dengan kekuatan kegelapan yaitu Kane Pertanyaannya apakah Kane benar-benar bisa diandalkan untuk Kohari dan teman-temannya Atau justru menjadi bumerang di episode terakhir saat sasin sudah ditaklukan Hmm menarik untuk ditunggu Kemudian adegan dimana Rion yang berada di atas gedung yang sedang memantau bergerakan makhluk Juga Kohari dan Duri Di sini sepertinya Rion sudah menyadari kalau memang Kane sudah diambang kebangkitannya Ditandai dengan Leontin yang menunjukkan aura gelap semakin menutupi cahaya terang Kohari, Koduri dan juga Jubi sedang dalam bahaya Karena terlihat hampir tertimpa reruntuhan atap pabrik konstruksi Dan dengan sigap Rion memblokir reruntuhan tersebut Kemudian pertarungannya dengan monster di pabrik konstruksi membuat Rion bergejorak Karena kekuatan kegelapan Rion terus mendesak keluar Dan mata kanan Rion sudah mulai menandai kehadiran Kane Tetapi Rion masih coba untuk meredamnya Di sini Rion mencoba untuk melindungi Hariko karena serangan dari monster poison skorpion Kemudian lagi dan lagi serangan pun diluncurkan kembali Dengan sigap Hari dan Rion pun menghindari Rion berusaha mengeluarkan kekuatan kartu safirnya Tetapi ternyata monster itu datang kembali dan menyerang Rion Rion kembali disudutkan dengan kekuatan kegelapan Kane Dan muncullah makhluk ular besar Makhluk ular tersebut membuat Rion terpental dan terluka Lagi dan lagi bayangan Kane muncul untuk mengambil alih Rion Pertarungan pun kembali dilakukan Rion dengan monster ular tersebut Di sini Rion sudah kelelahan dan terus terkena serangan dari monster ular Kembi merasakan energi yang lebih besar dari sebelumnya Dan makhluk ular pun tiba-tiba terkejut dan bisa dikalahkan oleh Rion Namun yang terlihat di sini bukanlah Rion yang muncul Melainkan Kane yang telah mengambil alih tubuh Rion Bagaimana menurut sahabat Neva? Yang belum subscribe jangan lupa subscribe Dan buat yang sudah jangan lupa like and comment Saya doakan kalian yang subscribe dan nonton video ini sampai habis Diberikan kemudahan lalu dilancarkan untuk rezekinya Amin Saya tim dari Neva & Family Group Tunggu video selanjutnya Terima kasih telah menonton